Intro Ustadz Kondang Adi Hidayat menggelar turus safari dakwahnya ke Sumatera Barat Salah satunya berlokasi di Gor Estekip Askiya, Jalan Taratakpane, Koronggadang, Kalungbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Kedatangan Ustadz Adi Hidayat ke Estekip Askiya, Kuranji, Kota Padang ini sambut meriah oleh seluruh siswa, guru, staf, dan ratusan warga Kota Padang Bersama Ketua Estekip Askiya, Muhammad Anwar, serta Wali Kota Padang, Haldi Ansarullah, serang langsung menyambut kedatangan Ustadz Kondang tersebut di Gor Estekip Askiya, Padang Mengawali kajiannya, Ustadz Adi menyampaikan saat ini dua orang produsen dari negara Sudan sedang mencari penghafal Al-Quran 30 juz di Indonesia Penghafal Al-Quran tersebut nantinya akan diberangkatkan negara Sudan untuk memperdalam ilmu Al-Quran Yang pertama ini agenda rutin untuk menjalin silaturahim dengan seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat muslim Yang kedua, ini tentunya sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, negara Republik Indonesia Untuk bisa berkontribusi dalam menghadirkan cita-cita negara kita, diantaranya adalah membina masyarakat yang bertakwa Sehingga dengan nilai takwa itu bisa memberikan kontribusi positif kepada bangsa Bangsa kita sekarang butuh banyak orang-orang baik, ahli hukum yang baik, ekonomi yang baik, mimpin yang baik Dan diantara kebaikan itu tidak ada yang paling sempurna kebaikan dari hal-hal yang dilhasilkan pada pembinaan keagamaan Kami berharap akan lahirnya pertama ahli-ahli ilmu yang sangat baik Karena masyarakat Sumatera Barat tercatat dalam sejarah diantara wilayah Indonesia yang bisa melahirkan ulama-ulama hebat Dari rahim Sumatera Barat lahir Syih Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syih Ahmad Yassin Al-Padangi Dan itu luar biasa, bukan kelas levelnya hanya Nusantara tapi kelas dunia yang memberikan fatwa di Masjid Al-Kharam Kita merindukan ada ulama-ulama besar yang lahir di kekinian dari rahim ibu-ibu Sumatera Barat Saya bermohon kepada Allah semoga bisa terjadi di waktu-waktu yang paling dekat insya Allah Wali Kota Padang, Wali Ansarullah menyambut baik tawaran Ustadz Adi Hidayat tersebut Karena sejak tahun 2015 pemerintah Kota Padang telah mencanangkan Padang sebagai kota penghafal Al-Quran Pada saat berceramah di Gor Azkia, Ustadz Adi Hidayat memberi tausia selama 50 menit Dalam ceramahnya, Ustadz menyampaikan pentingnya kajian ilmu Al-Quran Sehingga menjadikan umat manusia sebagai umat yang spesial dan mulia di muka bumi Ustadz Adi juga berharap agar Stekup Azkia dapat sesuai dengan arti namanya Jadi cerdas, sehingga nantinya dapat melahirkan siswa-siswa yang tidak hanya cerdas Namun juga dapat mengontrol diri dan emosi dengan baik Juga diharapkan agar Azkia dapat mencetak generasi-genasi badani yang dapat memindah generasi Quran masa depan Kita ini Yayasan Azkia Sumata Barat, seperti disampaikan tadi di depan Bahwa memang sejak lahir kita berdiri itu punya motivasi dan orientasi Menjalankan atau menegakkan pendidikan Islam Yang khususnya ada berbasis Quran Kemudian kita kenal dengan bagaimana menumbukan karakter Islam Sehingga kedatangan Ustadz Adi Hidat ini memang itu bagian dari keinginan kita Walaupun memang terkesan kita mendadak ya Karena pemberitahuan baru 2-3 pekan kemarin Lalu kita sambut dan segera kita buat tim atau panitia Untuk menyambut kedatangan Ustadz Adi Hidat ini dengan acara yang kita buat seperti tadi Karena kita kenal Ustadz Adi Hidat itu Ceramah atau mungkin topik-topik yang beliau bawakan itu kan berbasis kepada Quran juga Dari Padang, Budi Senandar Ainis melaporkan Ada keinginan di layup Cada partaram Terima kasih Terima kasih.